Halo teman-teman, hari ini kami tidak memasak, tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan melihat suasana baru di Malioboro, Yogyakarta. Video ini kami ambil pada tanggal 13 Februari 2022. Kita menuju ke Jalan Mampu Bumi. Suasana pesepeda yang berjalan ambil foto di seputar Keguh, Yogyakarta. Ini senang, saya menari. Suasana jalan Pangeran Mampu Bumi. Terima kasih telah menonton! Komunitas sepeda apa ini? Sepertinya sepeda onral dengan baju kejuang. Terima kasih telah menonton! Menasuki depan masuk ke stasiun Tugu. Ini kanan jalan adalah stasiun Tugu Jogja. Kita akan coba melewati apakah sudah boleh masuk penerahan bermesin. Nah, untuk jalan Malioboro, untuk benderaan dipatasi dari yang berbenderaan mesin dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kita akan coba melewati masuk, melewati Malioboro. Ini sudah jam 8, apakah pemberlakuan jam 8 sampai jam 9 malam, hanya hari Senin sampai Sabtu, atau hari Minggu juga kita akan lewati pas tepat jam 8 ya. Sekarang jam 8 kita akan masuk ke Malioboro. Sepertinya sudah boleh masuk. Sudah diperkenankan kendaraan bermesin. Kita akan mencoba masuk suasana Malioboro di jam 8 pagi. Suasananya cukup penang, tidak terlalu ramai. Perjalan kaki juga bisa menikmati suasana dengan baik. Dijaga oleh Bawo Polisi dan DLAJR sudah mengikuti suasana protokol kesehatan. Suasana hari Minggu 13 Februari 2022, Malioboro. Peras adalah tempat untuk PKL Malioboro yang baru. Suasanya. Suasanya. Sudah rasanya juga padat beramai di dunia. Sebelah kiri ada gedung DPRD. dan juga sekarang mulai di suasana kantor depan gedung DPRD di Iye. Sudah terlihat bersih, tidak nampak berdagang kaki lima sekarang di Maliobolo. Suasana di sebelah kanan jalan juga nampak bunga. Ada Andong, masih diperkenankan untuk beraktifitas. Nah ini ikon Jogja juga, Andongnya. Ada juga beca, tapi sekarang sudah bermesin beca-nya. Disini suasana Maliobolo Mall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena ini hari Minggu, jadi untuk jalur kaki dan sepeda sangat menikmati suasana Jogja yang baru tanpa pedagang kaki lima di seputar kanan-kiri jalan. Di bawah jalan juga sudah tidak terlihat pedagang-pedagang. Suasana Harioporo sekarang sangat menikmati sepertinya orang-orang sekarang. Misatawan, misatawan, banyakkan dari masa pandemi, banyakkan misatawan domestik, hampir 100 persen. Tidak ada misatawan yang terlihat. Di ambil juga masih banyak sekali. Ini sangat lebih nyaman. Terima kasih telah menikmati sepertinya. Terima kasih telah menikmati sepertinya. Ini adalah Ketandan dan Beskalan. Kampung Ketandan. Ini adalah Malam Masuki Pasar Meringarjo. Pintu Masuki Pasar Meringarjo. Memasuki 0 Jogja, Ketika Pasar Meringarjo. Ini adalah 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 Ketika Pasar Meringarjo. Itulah Ketika Pasar Meringarjo. Dan ini dulu sepanjang jalan ini ada perdagang-perdagang akik. Dan pendua-pendua lukisan dan juga kalender. Sekarang sudah bersih. Sudah kelihatan perdagang-perdagangnya di sini. Ini juga ada taman. Ini adalah Taman Pintar. Masuk ke Taman Pintar. Kemudian kita akan melihat jalan yang dulu dua arah. Sekarang menjadi satu arah. Terima kasih telah menonton! Menjadi dua arah dulunya. Sekarang menjadi satu arah. Kelihatan kuas sekarang. Jalan Mayor Suryo Tomo ini. Terima kasih telah menonton! 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 Pintu Maleoboro didukai untuk kendaraan bermotor sampai dengan jam 21. Hari Minggu juga ternyata berlangsung! Dan kita akan melihat ini dari Marioboro untuk pedagang kaki lima yang sudah dialihkan. Ini tembusnya di belakang Marioboro. Ini masih dalam tahap pembenahan-pembenahan. Ini adalah parkir yang sudah diguat untuk menghindari kepadatan tempat lahan parkir di bawah jalan seputar Marioboro. Dan di alihkan di lahan di depan ini dibuat tiga lantai. Samanya juga lebih rapi. Nah jalan-jalan keliling Marioboro sudah selesai. Tidak lengkap rasanya kalau kita berjalan-jalan tanpa membeli oleh-oleh. Oleh-oleh khas Jogja yang kita coba kali ini sebetulnya berasal dari bumi itu luar sehari ini. Tapi sekarang sudah bisa ditemui di kota Jogja. Dan ini berada di jalan Solo. Variannya ada tiul kukus dan tiul bakar dengan rasa bermacam-macam. Dan ternyata rasanya enak sekali. Manisnya pas, tidak terlalu enak. Kemasannya pun sudah modern dan cocok dijadikan untuk oleh-oleh. Demikian teman-teman sedikit cerita perjalanan kami untuk keliling-keliling Marioboro. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.